Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Zahbi apa kabarnya teman-teman tentunya sehat-sehat selalu ya baiklah pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar Windows ya Microsoft Windows khususnya disini Windows 10 ada pun judul dari pertemuan kali ini adalah cara mengetahui software yang terinstall di Windows 10 ya biasanya kita bagi pemula yang baru belajar komputer ya biasanya masih bingung ya sewaktu kita pertama kali beli laptop atau beli komputer itu sudah diinstal oleh penjualnya ya itu biasanya standar dari aplikasi-aplikasi yang dijual yang dijual yang laptopnya atau komputernya yang dijual oleh penjual itu biasanya dia yang diinstal Windows ya ada Windows juga ada beberapa versi ada Windows Windows 7 Windows 8 atau Windows 10 ya untuk sekarang ini dia Windows rata-rata Windows 10 ya tapi eh untuk komputer atau laptop laptop yang generasi lama misalkan kita beli second itu rata-rata dia masih memakai Windows 8 dan biasanya kalau kita baru pertama kali beli komputer khususnya komputer baru terkadang dia cuma yang di yang diinstal atau yang dipasang itu cuma Windows saja ya Hai ada juga yang sudah diinstal atau yang sudah dipasang Microsoft Office ya seperti Word Excel PowerPoint ya ada lagi publisher Microsoft Access dan lain-lain yang satu paket di satu bundle di Microsoft Office ya dan untuk aplikasi-aplikasi yang eh yang agak spesifik ya misalkan untuk editing video untuk Hai untuk gaming ya atau program-program untuk main game itu biasanya belum ada ya itu harus diinstal diinstal tersendiri ya Nah disini kita akan mencoba Oh mengetahui software yang terinstal di Windows ya khususnya di Windows 10 disini ada dua cara cara pertama kita bisa menggunakan kontrol panel ya cara kedua itu dengan setting ya aplikasi setting ada di Windows 10 kalau kontrol panel itu dia sudah umumnya sudah familiar ya itu sudah di Windows Windows sebelumnya itu sudah ada di Windows 7 Windows 8 Windows 10 atau Windows yang sebelumnya lagi Windows XP Windows 98 dan lain-lain itu umumnya dia menggunakan kontrol panel dan khusus di Windows 10 ini dia ada yang namanya setting ya Oke baiklah kita coba cara pertama terlebih dahulu ya yaitu dengan menggunakan kontrol panel ya caranya kita klik di searching ini ya di menu searching kita ketik bisa ketik-ketik panel saja bisa ya atau langsung ketik lengkap kontrol panel bisa Nah kita lihat di sini ada kontrol panel kita klik ya di sini dia masuk ke menu kontrol panel ya di menu kontrol panel ini misalkan tampilannya berbeda misalkan seperti ini nah seperti ini ya kita agak bingung nih ini bisa kita berubah melalui view by ya dari menu view by Nah kita klik panah bawahnya kita ambil yang kategori ya kita ambil yang kategori saja yang lebih praktis ya tampilannya nah dari kategori ini ini kita ambil kita klik program nah di program ini dia ada yang namanya program and fitur kita klik ya inilah aplikasi-aplikasi atau software software yang yang di install di komputer ini ya di laptop ini ini khususnya ya dia ada Camtasia ada Canon MP280 itu untuk driver dari printer ya ada Google Chrome HP audio nah ini HP HP ini ini driver dari laptop ya karena ini laptopnya merek HP ya ada internet download manager ada k-light 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 mega kodex ini untuk untuk video ya untuk apa kodex dari aplikasi video ada McAvee Microsoft Adge Microsoft Office ya ada Microsoft OneDrive ya ini sampai ke bawah sini ya gini lah ya ini ini belum 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 terlalu banyak karena belum terlalu banyak di install ya belum di sini juga ada Winrar ada Winzip ya ada Wondershare Filmora ada Opera ya untuk aplikasi browsing ini cara pertama ya cara kedua kita klik kanan di menu start ini ya kita ambil setting ya menu setting ya Nah ini yang yang Windows 10 itu dia menggunakan setting ya tapi dia kontrol panel masih ada ya tidak tidak dihilangkan oleh Microsoft ya mungkin karena kontrol panel itu sudah sangat familiar familiar dipakai oleh pemakai pada umumnya ya bisa dikatakan sudah user-friendly ya udah sangat sangat sering digunakan oleh pemakai 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 komputer ya ya sekarang kita coba klik setting ya dari setting ini kita ambil application ya ini ya application and feature nah kita lihat di sini ini sama ya ini apa eh aplikasi-aplikasi yang di kontrol panel itu ya aplikasi-aplikasi yang terinstall kalau kita lihat di sini ada kalkulator ada kamera kita lihat juga di sini ada nggak ada Canon oh justru disini kurang lengkap ya lebih lengkap lah di setting ini ya kalau di setting ini dia aplikasi-aplikasi yang bawaan dari Microsoft Windows ya seperti kalkulator kamera ya Hai pelayanan permainan Hai make avi message messaging ya Microsoft Edge Microsoft OneDrive Microsoft Store naik di sini kalau misalkan kita Hai komputer atau laptop kita itu terlalu berat ya berat sekali yang tadinya cepat yang yang tadinya lancar-lancar mungkin karena kita terlalu banyak install aplikasi atau install game ya dia menjadi kelemot nah bisa kita Hai uninstall dari sini ya untuk di kontrol panel itu kita pilih dulu yang mana Hai misalkan Mozilla atau apa ya yang mau kita mau kita an install misalkan winzip nah kita klik kanan nah kita ambil an install ya karena disini aplikasinya masih saya pakai jadi tidak saya an install ya untuk menghilangkannya ya kita an install aja kalau misalkan kita itu aplikasinya sudah terlalu padat ya di laptop kita atau di Windows kita nah itu bisa kita buang dari sini ya kita an install untuk di aplikasi setting ini juga kita klik kanan juga ya kalau kita klik dulu ya kita klik baru di sini ada pilihan mau dimodifikasi atau an install ya ini bisa kita an install ya untuk kita buang ya untuk kita buang itu cara menginstall atau menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan ya misalkan aplikasi yang sudah tidak kita pakai lagi itu bisa kita uninstall disini Oh ya seperti inilah langkah-langkah untuk cara mengetahui software yang terinstall di Windows 10 ya untuk di Windows 8 atau Windows 7 mungkin dicoba-coba saja ya mungkin tidak jauh berbeda yang jelas kalau di Windows 7 Windows 8 itu bisa kita gunakan kontrol panel ini ya Oh ya bagi yang baru pertama kali menonton video ini jangan lupa di like di subscribe ya bila ada pertanyaan request atau saran ya bisa di komen di bawah apabila bisa saya jawab akan saya jawab ya di-share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar khususnya Microsoft Windows ya Windows 10 yang yang lagi ngetrend sekarang ini ya dan juga bisa dilihat di playlist channel Zahbi ini sudah banyak sekali ya tentang tutorial-tutorial baik itu Windows Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ya juga ada pemograman khususnya pemograman visual basic atau visual studio ya bisa dilihat di channel Zahbi ini Hai dan terakhir jangan lupa loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus video-video yang menarik di channel Zahbi ini ya mereka secukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih